Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Hilang Batin Channel kali ini kita akan memperjelas apa yang sudah di share kemarin berkaitan dengan membedakan mendeley versi word dan juga eh bukan mendeley sih tapi kutipan dari word dan juga dari mendeley seperti apa yuk saksikan Hilang Batin Channel sekarang juga jangan lupa like share dan subscribe oke kita buka dulu di pedoman pedoman dari yang kami buat pedoman ini langsung arahkan ke terakhir nah nah ini ya terlihat jelas disitu ya ini pedoman ya kita baca pedoman dulu baru kita lihat nanti nah ini cara membedakan kutipan word dan juga mendeley perlu diketahui bersama bahwasannya di setiap artikel yang akan dipublish di jurnal itu wajib menggunakan reference tool salah satunya mendeley ada banyak sih ada endnote ada zutero tapi yang banyak digunakan menurut hikmat kami ya ini mendeley nah kemudian bagaimana sih cara membedakannya jika kita ini sebagai pengolah jurnal apakah dia sudah menggunakan mendeley atau belum nah cara kasat mata sebenarnya itu kalau kita lihat dari contoh nih misalnya ini kan semuanya kan menggunakan apa style atau body note ya kadang-kadang kalau kita klik dia itu sudah blok hitam jangan terhipu kalau melihat blok hitam itu kadang-kadang blok hitam itu memang dia dikutip dalam dalam apa ya dalam body note misalnya tapi ada perbedaan nih antara dia itu menggunakan word atau dia menggunakan mendeley itu ya kira-kira nah kalau kita lihat disini dari gambar disini bagaimana membedakan kutipan dari word dan juga mendeley kalau dari microsoft word itu dia di apa ya dia blok tapi dia ada garis panah disitu terlihat disitu ya coba kita diperjelas dulu kita coba zoom zoom oh gak bisa ini oke lanjut saja terlihat disitu ya nah dia itu ada panah disitu kemudian kalau dia mendeley dia di blok hitam tapi dia tidak ada panahnya dia nah itu sih sebenarnya itu nah biasanya kalau di word itu kotak ini membuat atau meng input sebuah rumus dari microsoft word itu kotak ini tapi bagaimana sih misalnya ini misalnya cara kita memindahkannya dalam bentuk ke mendeley kita klik saja nanti di panah itu nanti ada apa ya ada edit disitu nah itu sudah jelas semua siapa penulisnya tahun berapa apa judulnya dari situ saja sudah kita bisa menyimpulkan oh ini referensinya bisa kita langsung pindahkan ke mendeley dengan cara di input cara manual itu sih kira-kira itu yang pertama yang dilihat dari bentuk apa ya rsirannya apakah dia ada panah atau tidak itu ya nah kemudian ini kalau kalau mendeley ini nah dia itu tanpa panah itu kalau dilihat disitu tidak ada panah kan bloknya kalau yang microsoft word dia ada panah warna biru itu kira-kira sih perbedaannya yang pertama nah kemudian kita lihat dari membuka kode nah ini pilih kotipan klik kanan mouse dan pilih toggle fill code setelah akan muncul kode dibalik penulisan kotipan tersebut nah ini kodenya kalau menggunakan microsoft word citation areal 16 1033 nah ini kira-kira kalau misalnya mendeley nah ini dia agak banyak sih dia apa ya kodenya disini itu yang cara kedua bereksperimen mengganti gaya citasi misalnya cara yang paling mudah adalah mengganti gaya citasi dari autor data style menjadi berdasarkan urutan kemunculan kotipan IEEE nah ini salah satunya jika anda cermati perubahan terjadi pada kotipan data pusaka apakah karena anda mengubah pengaturan di word atau mendeley ini gambar nomor 5 nah ini sih ini di atas itu data pusaka via microsoft word nah ini kalau data pusaka via mendeley ini kan sangat beda kan versinya itu sebenarnya ketiga cara untuk melihat apakah jurnal artikel tersebut menggunakan microsoft word ataupun pakai mendeley nah kalau kalau misalnya dibuka disini kami kan tidak tidak menggunakan komputer nih coba saja kami coba ini sebenarnya artikel yang menggunakan microsoft word karena kami tidak menggunakan komputer kami menggunakan tablet jadi ya panahnya itu tidak ada dia cuma keblok aja nah keblok dia harus menggunakan komputer ya teman-teman sekalian jadi kita bisa mengetahuinya itu kira-kira nah untuk meng-input mendeley sebagai macamnya itu sudah dikupas tuntas dari video apa hilang mati channel ada di sebelum-sebutnya itu kira-kira semoga bermanfaat itu saya bisa ditambahkan jika ada pertanyaan bisa saya tulis di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh